Ini Pak Wakil untuk kegiatan hari ini, gimana respon dari pemerintah? Ini satu bukti ya, kolaborasi yang sangat luar biasa. Pertama, biogen fokasi kemenungan pendidikan. Bisa bekerjasama dengan LPK ITEK. LPK ITEK, kemudian Dinas Koperasi LKM, Dinas Pendidikan, yang hadir untuk menguatkan kota Metro ini dalam rangka apa? Memberikan pemberdayaan kepada masyarakat, terutama anak-anak muda. UMKM diangkat dalam bentuk apa? Bekerjasama kemasan supaya hasil produk yang ada di Metro ini membumi. Bisa melejit kemana-mana. Kalau orang lihat kemasannya bagus, isinya enak, berapa saja di beli. Sekarang, jamannya enak gitu. Jadi, pemerintah kota Metro dengan seluruh jajarannya tentu mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan melalui Dirjen Fokasi. Tau, saya raku-raku, Pak Dirjen, berikan sumbangan Anda untuk kota Metro sebanyak-banyak ya. Insya Allah, kami akan berdayakan dengan sebesama dan dalam tempo yang bersesua. Nah, untuk kegiatan ini baru pertama kali atau berapa kali? Sudah berkali-kali ya? Berkali-kali. Jadi, enggak aneh kegiatan ini berada di kota Metro, berada di gedung yang sangat pegang. Pak tadi ada peserta sekitar 35 ya? Nah, harapannya untuk peserta itu nanti ke depan seperti apa mereka serta sih? Oh, itu menjadi perintisan usaha-usaha yang baru ya. Dalam bentuk kemasan saja, mereka bisa mencetak ribuan kemasan alangkah hebatnya. Ini anak-anak muda kreatif. Berarti diharapkan menjadi pionir, Pak ya, untuk kedepannya ke masyarakat, Pak ya? Ya, Allah itu menjadi pionir sekaligus memberdayakan lingkungan masyarakat sekitar. Kemudian setelah dilihat, Pak, dari hasil kemasannya itu, apakah dari branding itu sudah dapat bersaing, Pak, dengan merek-merek lain yang ada di supermarket maupun di toko-toko lain yang ada di kota Metro. Sudah kan jawabnya ati, Sud. Berarti hasilnya memang sesuai dengan apa yang kita harapkan, berarti pada pelatihan ini, Pak. Ya, kopi kuda saja berat besar loh ya, kalau mau pakai. Ya, gitu ya. Oke.